Halo semua dan kembali lagi di channel gue dan hari ini kamera gue di atas sono di atas laci ya guys jadi guys seperti yang kalian lihat di sini nih maaf nih tunggu bentar gue ambil ya jadi ini dia RTXnya wow ya sangat mantap ya ini gue kocok-kocok loh gitu oke jadi hari ini gue mau unboxing tapi untuk melengkapi nya gitu karena ini RTX gua ini dulu deh sebentar deh bentar wuih bajunya harus pakai RTX juga guys ya jadi ini baju dikasih dari Nvidia Indonesia langsung karena waktu itu gua lagi senara game mau ada acara gitu tentang Minecraft gitu lah pokoknya untuk nge-sponsorin Minecraft RTX Oke berikutnya back to topic hari kita mau unboxing ini ya apa namanya graphic card ya mungkin kalau yang belum tahu ya ini gua dapatkan nih VGA dari lomba-lomba nge-build di Minecraft guys bayangkan bayangkan ya build kotak-kotak itu dapet VGA gitu ya jadi sebelum kita mulai dengan unboxing-nya gua juga mau congratulate untuk temen gua si Coki yang menang juga RTX nya juga guys jadi cuma bilang selamat Coki gitu ya oke eh oke sekarang kita mulai di mana ya mungkin kita langsung buka aja kali ya di sini tunggu eh sabar guys rada 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 susah gitu aduh uh 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 anjay oke eh sekarang kita tarik oh oke jadi ini box RTX nya ya kita lihat nih lumayan kokoh ininya jadi kerasan harusnya aman oke eh kita 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 buka jaring satu dua tiga aduh mic2 kantem wow oke jadi ini ada manual booknya ya mungkin ada manual book ini ya blablabla ini cara install driver et cetera et cetera et cetera kita gak perlu ini ada CD nya gak perlu kita bisa download aja di internet kalo gak salah dan ini juga ini foam untuk menjaga atasnya dan ini dia oke 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 pikiran yang pertama yang yang gua bayangkan ya cuman satu gua nggak nyangka segede ini guys sumpah cuma nih gua nggak nyangka banget segede ini kayak oh my god wanjai belakang segini anjay tetes Wow oke jadi ini sekitar 20 centi ini atau berapa ini gede banget tuh lihat guys pada Oke jadi as arti X ya ini kabel-kabelnya tar gua pasang-pasang sama bahwa tunggu nih kita pindahin kita turunin pelan-pelan Oke kita turunin pelan-pelan nih Oke jadi di bawahnya udah nggak ada apa-apa ya jadi box kosong sama foam ini gendang Oke jadi arti X kita biarkan di luar dan ini semua kita masukin sini karena kita tidak perlu Hai ini juga kita masukin tetup biar api kita ya biar api gitu enggak berantakan Oh Tunggu panas guys sumpah nih ini gua record yang siangnya tadi tiba-tiba gua lagi nonton sama Gemak tiba-tiba tiba-tiba datang tok tok punten ATK sudah datang gitu oke eh eh jadi gua rada serem bukanya ya oke caution electric sensitif blablabla oke jadi ini cuma peringatan ini bagus ya ada anjay Oke jadi kalau kalian lihat ya ini tangan gua nih hitri hampir setengahnya lah satu tangannya setengah lebih ya satu jengkal setengah lah sekitar gitu gede juga ya nih rasanya gue bingung loh nih kalau gua pasang ke ke ini gua PC gua nggak kayak ketariknya ya semoga aja enggak ya guys Oke 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 jadi nanti bagian gua instalasi masukin ke sini gua akan skip dan langsung masuk tes ini ya tes Minecraft nya guys kita tes Minecraft RTX guys kata ya Minecraft RTX yang beneran guys gitu ya oke eh ya build quality ya oke walaupun plastik tapi ya maksudnya kokoh gitu ya kalau gua gini-ginin tuh nggak ada yang gerak-gerak bagus itu oke lah oke ini juga bawahnya juga keras nih kayak mungkin kayak karbon atau apa nih nggak tahu udah oke kita langsung pasang aja ya jadi see you in the video guys Oke guys jadi kemarin gua udah buat pasang-pasang RTX ya ini udah gua masukin dus lagi karena kemarin gua udah pasang di RTX ya ya Maksudnya di PC gua dan hasilnya power supply nya nggak kuat jadi gua beli power supply baru kabar nyampe tadi juga tadi sore 700 Watt ini semoga aja kuat ya dan ya ini arti akseberat guys bukan GTX gitu ya jadi eh ini kita coba buka dulu ya nih ya ya oke kabel gue jatuh eh gitu boxnya buang dulu jadi disini tuh ada power supply nya harusnya sih muat lah ya segini Oke ini juga kita gimana enaknya ya oke kita taruh sini dulu semua terus ini kabelnya juga ada terus kita juga pasang VGA nya kali ya mungkin kita pakai habis ini kita langsung langsung record ininya aja ya langsung mungkin pembuatannya aja tuh langsung langsung apa namanya langsung ke Minecraft aja ya nanti gua nggak tahu udah tergantung belum berapa lama jadi ya one utility later Halo semua kaduh selesai juga akhirnya guys selesai juga ngerakit PC nya sorry kalau gua nge-skip ternyata itu panjang banget ya gua harus bongkar ini bongkar ini bongkar ini dan akhirnya gua nggak ada waktu karena ya karena gua besok ada acara jadi gua harus buru-buru jadi sorry banget kalau gua nggak ada timelapse tentang pemasangan PC nya gitu-gitu Oke by the way ini kita lagi ada di map apa nih guys namanya nih guys ini mungkin kalian udah lihat kalian banyak youtuber-youtuber gitu udah 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 ngerecord ini map tapi gua mau apa mau coba main sendiri di sini kita mau coba ya kita gua 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 mau coba masuk worldnya ini sendiri dengan RTX yang beneran guys bukan GTX yang dinamain RTX guys ya jadi ini kalau gua notice ini tangannya napa gini ya kayak cacat sebelah gitu sengklek sebelah Oke ya jadi kita coba kita lihat-lihat Wow ini guys ini yang namanya Minecraft RTX beneran guys kita coba kita matiin ya kita coba matikan Wow gelap kawan-kawan hahaha ya jadi kalau dimatiin nih jauh banget ya lihat akhirnya tuh kita coba lihat akhirnya kita lihat akhirnya BEM Wow jadi pantulan ya jadi mantul semua jadi mantul sangat mantap gitu ya jadi kita lihat tuh guys cahayanya tuh bikin memanjakan mata banget ya kayak gini Oke jadi ini ada di zona pertama satu namanya Global Illumination Wow 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 ini tangan gua masih sanglek aja oke oke jadi ini pakai blok apa nih dia ini glowstone nah ini yang biru-biru ini apa nih diamond ini gua tebak emerald bener kan emerald terus ini lapis sama redstone pasti oke jadi di sini ini udah ada full RGB sangat mantap jadi kalau kita lihat deh nih bayangannya tuh mantul-mantul hape gelenteng-genteng semua tuh keren banget namanya terus Oh Oh sabar satu lagi guys sebelum gua review map ini lebih lanjut gua mau kasih tau Nvidia RTX Nvidia udah keluarin feature baru di bukan feature baru sih feature yang ha baru di update beberapa bulan atau berapa minggu yang lalu gua lupa ya itu namanya di LSS versi 2 itu artinya apa sih Bang jadi di LSS itu artinya tuh dia upscaling jadi resolusi gambar Minecraft kita ini contoh gua main di 2k resolution aja ini 2k terus dia turunin sampai 720 pakai AI pakai AI itu digedein lagi terus disampel satu-sampel satu dan FPS nya bisa kedouble guys nih kalian bisa lihat nih di sini Minecraft gua tuh 60fps itu karena ada nyalain namanya di LSS nah kalau gua matiin ya guys kalian perhatiin deh main Minecraft Minecraft RTX 28 super di di 2k resolution dengan RTX kalian lihat betapa ngelak ya BAM upscalingnya dimatin lihat guys lihat tuh 32 jadi artinya guys dengan feature dan dan gilanya lagi itu udah resolusi kalian dikecilin dan pakai AI itu di generate lagi teksturnya dan kalian lihat nih kalian lihat ya tunggu ya ya bentar kita ke advanced video ke upscaling naik tuh lihat gak tuh gak ada perbedaan sama sekali oh my god ini sangat featurenya hebat banget ya B wait 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 by the way ini kok mantul cuma tangan doang ini ya oke halo udah kayak ini ya udah kayak sasis terbang nih oke jadi ini uh jadi ini jenis-jenis lampu ya ya ini testing-testing lampu gitu cukup menarik ini pakai lampu-lampu biru gini ini juga ada kaca-kaca keluar sana oke jadi kita putar-putar aja nih back to lobby kita nggak mau ini apa nih build your own lamp construction zone open your creative menu blablabla blablabla oke jadi di sini kita bisa buat lampu sendiri which I don't want karena kelamaan gue takutnya kelamaan jadi kita langsung fast fast aja nih oke jadi ini tidak ada apa-apa guys jadi oke kita balik ke lobby lagi sekarang nah sekarang di zona 2 underwater uh menarik nih underwater oke jadi lobbynya sama oh 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 my god oke jadi kalian bisa lihat nih ini set wow perbedaannya sangat jauh ya guys kalian lihat perbedaannya gelap banget Oke jadi kalau kita nyalain lagi coba Wow gila jadi beda banget btw yang gua mau notice satu hal sih untuk untuk ini apa namanya untuk ini even shader mungkin waktu kita lihat kesini aneh cuma kayak kita bisa ngeliat blok-bloknya doang yang mungkin mantul dari sana atau di belakang sini tapi kita nggak bisa ngeliat ke sebelah kirinya tuh kayak ikan-ikannya tuh adanya kayak efek bulut-bulut nggak jelas gitu tuh itu yang gua notice ya tadi nah ini juga ada ikan-ikan nih dengan jenis-jenis lampu-lampu lainnya yang punya hijau nah kita kesini wuuh makin banyak underwater oh cakep banget oh my god oh my god gona rawat sumpah wuuh gila ini underroter keren banget tuh tuh guys ya saya masuk buat tadi tuh kayak efek distorsi di air jadi kalau kalian lihat ke samping ke sebelah kiri sini kalian notice itu dia kayak jadi flat gitu tuh 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 lihat nggak itu efek distorsi air tuh keren banget Oke jadi kita ke sana tiga sekarang yaitu ada di sini apa nih room example Oke jadi ini tentang interior ya perasaan Oke set time to noon recommended Oke jadi kita coba masuk oh cakep banget Aquarium nya Terus ini ada power fish kecil woi oke nggak jadi oke eh di sini ada level-level mungkin untuk nyala-nyala lampu ada nggak tuh berasa nggak ada ya gok nyala-nyala lampu tidak ada habernya nih building stand nyala juga Wow gua baru sadar loh keren banget itu berarti bisa jadi besok kalau kalian di tempat-tempat airport gitu kalian bisa ada jalur kuningnya gitu tuh keren banget Oke jadi nggak usah pakai torch lagi juga bisa di tempat mungkin set time to 100 Oke jadi kita lihat ya coba Wow Wow lihat tuh guys cahayanya aduh cakep banget ya berdua birunya keras banget ya cahaya biru dari mana dah Oh loh kebalik-balik Oke kita tadi balik ke mana tadi ke sini ya Wah gila sama memanjakan mata Oke jadi ini senarai redstone emerald dan yang lain-lain berarti aslinya ini tidak ada light source sama sekali kalau di vanila paling cuman tuh si Lenten jadi kalau kita matiin ya kita lihat tuh kan bener kan jadi gelap banget tidak tidak berwarna tidak ada mantul-mantulan kaca terus ini cuman gelas oh oh begitu caranya tuh jadi kita bisa warna cahaya pakai light 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 something lah ya jadi kita ini kita nyalain lagi oke betul-betul langsung terang banget tuh berarti keren juga ya kita tinggal lapisin kaca langsung mantap jiwa oke next kita keset tunut wait ya ini sama ya Oh sama cuman bedanya ini beda jam doang oke kita ke mana nih set time to 2000 oh wow jadi ini kita di kasur ceritanya kan ya lagi tinggal wah langsung pagi-pagi bangun ngeliatin cahaya begini aduh cakep banget ya sumpah guys terus ada set time lagi di sini waduh ruang tamu ya jadi tempat makan kita bisa tempat makan sayangnya nggak bisa duduk terusnya ada cahaya-cahaya ilahi dari atas ini oke jadi next Oke jadi ini adalah fa kalian bisa lihat ya ini mantul-mantul ini jadi dia mantul ke semua sisi yang bisa dipantul kalau kita matikan jadi biasa-biasa saja sih kalau matikan ya tuh aduh jadi polos kita lihat lagi hop wow jadi orange gitu tempatnya jadi ada ambience ya terus nyapan ya ruangan gede ah bentar Oh ini bukan ruangan gede ini semua ini kaca semua nih guys ini kita dipantul-pantul jadi kayak efek rumah kaca gitu loh jadi gede banget gitu pasti kalian kalau di tempat mungkin kalian pernah kali ya kalau tepang shopping gitu di mall mungkin shopping baju-baju biasa ngetes baju tuh kan dalamnya tuh kadang ada kat depannya kaca belakangnya kaca nah efeknya tuh mirip-mirip kayak gini nih keren juga keren 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 ya terus mana yang keluarnya ini bener oh ini sama aja oke jadi itu ruangan terakhir dan yang terakhir kita ke zona 4 itu light and color manipulation oke jadi manipulasi warna ini apa nih di set puzzle oke oke jadi ini puzzle ya gue nggak loncat lagi beda lihat ya akhirnya tuh keren banget sumpah sumpah nih keren banget wow 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 oke jadi kita kemana lagi deh kita ke ke mana ke mana ke mana hah 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 kok saya kesini hey oke berarti bukan kesono kita kesini loh loh balik lagi kita kesini lagi coba oke oh jadi kita harus ngikutin cahaya ilahinya guys eh mana nih eh mana nih oh kesana ayo kita kesana hot hot astaga cacetan hehehe hehehe ampun maafkan saya maafkan saya tidak bisa parkur disini gua nggak tahu kenapa guys ya disini tuh rasanya beda gitu kalau parkur kalau parkur kalau parkur kalau parkur kalau parkur kalau parkur disini kayak ada delaynya gitu oke jadi ini tombol terakhir ya wow kan kocak kan kocak ah oke jadi tempat keluarnya mana tetap bedanya gue suka banget ya bawahnya ya mungkin nanti kedepan mungkin gue buat buat ruangan-ruangan macem gitu kali ya asik juga kali ya oke jadi ini pakai cahaya cahaya gini cahaya cahaya distinguish red and green back to lobby reset puzzle jadi ini merah 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 mana merah nah nih merah terus itu app bener oke jadi oh jadi ini banyak banget oke jadi ini seru ngapain ya sama green green and blue lagi nih oke coba oke kita coba jalan lagi kita coba coba jalan lagi kita sampai purple nah ini dia warna yang dicari jadi hop ha bener kan oke jadi kita udah selesai ternyata lebih gampang juga ternyata menjadi itu ada tipe-tipe ini ya cahaya cahayanya guys cahaya cahaya oh sangat keren ya ternyata ya guys oke back to lobby oh oke guys jadi keren ya ternyata keren ya Minecraft RTX itu keren tapi kalau diseru pilih antara Minecraft RTX dengan shader yang sudah disediain oleh Bapak Seus dan Bapak Continuum itu kalian harus cek itu shadernya mereka itu juga keren tapi gue jujur aja kalau masalah ambience itu gue masih lebih pilih RTX tapi ada kekurangannya juga dia kurang kontras nah untuk Seus yang Seus sama Seus yang gue perhatiin ya Seus PTGI maksud gue yang dipake channel sebelah gitu itu dia lebih kontras juga dan juga masalah gut race nya juga belum di ada ya mungkin belum terlalu keren kayak gini gitu terus juga masalah apa namanya warna gue lebih suka Zeus daripada Minecraft RTX karena guys menurut gue tuh terlalu saturated tuh tuh lihat tuh sampe pekat banget warna magentanya gitu tapi ya namanya dua-duanya juga masih beta Seus juga masih beta Smart RTX juga masih beta jadi conclusion gue adalah berikan mereka waktu mungkin kedepan ini semua lebih keren lagi dan performance juga mungkin lebih bagus lagi dan ya moga-moga aja kedepan kita bisa enjoy RTE kayak gini lebih mantap ya guys oke jadi itu aja dari video gue dan jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ke channel ini bye-bye semua eh eh kok jadi channel gemak gitu